Masyukur kehadiran Allah Tidak ada apa Masyukur kehadiran Allah Membelikan kita semua Sehat walau Serta salam Semoga selalu terjurahkan Kepada Teman-teman semuanya Yang masih Suaranya Dari gambar Tapi suara Mbak Iski Agak menggema ya Tapi ini jelas ya Sekarang Lanjut Mbak Kalau saya Ada dua Gemak Yang satu suaranya harus dimatikan Ini udah keluar Iya Udah gak gemak ya Iya Mantap Lanjut Nanti kita cek lagi Udah kita jadikan kohos Oke Teman-teman semuanya Sebelumnya perkenankan Untuk saya perkenalan Nama saya Nuris Kofifa Bisa dipanggil Mbak Iski Teh Iski Atau Iski Tapi sebelumnya Boleh ya Teman-teman Dibuka kameranya Biar kita sama-sama Bisa interaktif Juga tahu nih Mana sih orangnya Cantik-cantik Dan ganteng-ganteng kan Di sini Kemudian nanti ketika Ada Yang berbicara Atau narasumber Sedang berbicara Boleh di-mute dulu ya Biar Kondusif Dan tidak Banyak suara Yang keluar Nanti juga ada Sesi tanya-jawab Juga tanggapan Nanti Ketika ada yang Mau bertanya Bisa Raise hand-nya Atau juga bisa Disampaikan Melalui room chat Nanti bisa Sambil Narasumber Menyampaikan Materinya Teman-teman Bisa sambil nulis Dan kirim di Room chat Nanti bisa saya Sampaikan gitu ya Nah Untuk Informasi lagi Daftar hadir Bisa teman-teman Isi Udah Ada di Room chat Ya maskin dia Teman-teman Nanti bisa isi Di sana Juga sambil Lampirkan Administrasi Untuk mendapatkan Sertifikat Dari acara Webinar ini Kemudian acara ini Juga Merupakan Kerjasama Antara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Dengan NU Online Teman-teman Nanti bisa Yang belum Tahu UNUSIA Bisa nanti Cari di Instagramnya UNUSIA Mbak Kartini Juga merupakan Salah satu Dosen hukum Di UNUSIA Oke Sebelum Mulai Saya mungkin Akan membacakan CV dari Pemateri Mbak Parti Nilaras Makmur Pendidikannya Di SMAN 8 Jakarta Kemudian Di Universitas Indonesia Sarjana Hukum Lanjut Lagi Di Erasmus University Rotterdam Netherlands Betul Mbak Aku Salah Baca Award Wah Hebat Runner Up 2 None Buku Jakarta Untuk Kontaknya Bisa Teman-teman Yang mau Dicatet Teleponnya 0813 16 099 626 Oke Boleh buat Teman-teman Sebelumnya Saya minta maaf Kalau misalnya Ada suara-suara Berisik Karena disini Lagi ada Pengerjaan Pengerjaan Kantor Buat teman-teman Yang mau Menyalakan kamera Silahkan Dinyalakan Kameranya Biar kita bisa Saling interaktif Nah Untuk kali ini Untuk siang ini Kita akan Ngebahas Soal Resiko Pencician Uang Dibalik Transaksi E-commerce Tapi sebelumnya Saya juga Penasaran nih Sama teman-teman Teman-teman Ada gak Si unek-unek Yang Sambil Kayak Misalnya Di benak Ada pertanyaan Kayak gitu Kemudian Ngeliat webinar ini Terus Wah Sesuai nih Makanya Mau ikut webinar Gitu Ada Gak ada ya Boleh deh Oke Jadi Sedikitnya Saya akan Membuka Pembicaraan Pada webinar Kali ini Untuk Penjicuan Dan Tindak pidana Penjicuan Uang Dilakukan Dengan upaya Untuk Meniadakan Atau Menyembunyikan Menyamarkan Asal-usul Harta kekayaan Gitu Nah Hubungannya Sama e-commerce Apa E-commerce sendiri Itu merupakan Electronic commerce Ya teman-teman Ya Perdagangan Elektronik Artinya Penjualan Pemasaran Atau Pengiklanan Itu dilakukan Melalui Elektronik Bisa melalui TV Juga Media sosial Internet Kayak gitu Nah Jual beli lewat Internet ini Kebanyakan Orang-orang Menganggap Bahwa E-commerce Dengan marketplace Ini Sama Padahal Sebenarnya Enggak Tapi mohon Dikoreksi Mbak Kartini Nanti Kalau misalnya Saya ada Kekeliruan Ternyata Marketplace ini Merupakan Salah satu Bentuk Dari e-commerce Jadi e-commerce Itu bukan marketplace Tapi marketplace Merupakan bentuk Salah satu Bentuk Dari e-commerce Nah Dari banyaknya Kemudahan Dan Keefisienan Kita Menggunakan Semakin Apa Canggihnya Teknologi Ternyata Di samping itu Juga Bisa menimbulkan Berbagai macam Penyelewengan Yang dilakukan oleh Oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Kita panggilnya Oknum ya Halo 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 Ki Kedengeran kok Halo Ki Iski Mau hilang Oh Iski Yang menghilang Ya Oke Masuk lagi Maaf Tiba-tiba keluar Terima kasih Oknum 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 Jawab Nah itu Gimana Pencegahannya Cara kita tahu Orang-orang Yang mau melakukan Kejahatan di sana Itu kayak gimana Lebih jelasnya Akan dijelaskan Oleh Mbak Kartini Gitu ya Oke Mbak Kartini Silahkan Terima kasih Iski Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Jadi memang Seperti yang tadi Sudah disampaikan Ya Sekarang saya Merasa E-commerce Itu menarik Ya Karena bagian Dari kehidupan Kita sehari-hari Bagi Sebagai Anak-anak Millenial Gen Z Ya Kita-kita Saya mau tanya Ada gak sih Yang join Di sini Yang tidak Pernah Belanja online Sepertinya Saya yakin Hampir Semuanya Bahkan 100% Karena kita Generasi Usia Belasan tahun 20-30an tahun Semuanya Yang ada di sini Bisa akses Internet Kita bisa pakai Zoom Sehingga Itu menandakan Kita Melek Secara digital Paling Kalaupun Ada Anak-anak Seusia Kita Tidak Bisa Pakai E-commerce Mereka Yang Batas Aksesnya Terhadap Internet Terhadap Adjet Tapi Kita Yang Tinggal Kursi Ada di Ibu Kota Jakarta Saya Yakin Semuanya Pasti Pernah Belanja Bahkan Mungkin Di Shopee Platinum Kemudian Di Tokopedia Gold Kemudian Ibu Kampak Juga Sudah Dapat Loyalty Jadi Kita Bisa Punya Akun Bahkan Di Beberapa E-commerce Yang Tadi Sebut Salah Satu Tutupnya Adalah Marketplace Tersebut Nah Kemudian Saya Akan Ijen Share Jadi E-commerce Itu Sudah Menjadi Bagian Kehidupan Kita Sehari Hari Dan Ternyata Di Masa Pandemi Ini Commerce Apa Namanya Semakin Banyak Penggunanya Kita Kita Ya Kedengeran ya Terlihat Ini Kita Lihat Di Masa Sebelum Pandemi E-commerce Itu Di Indonesia Ini Saya Ambil Dari Jurnal Tekno Ivo Baru Saja Terbit Di Tahun 2021 Sebelum Pandemi Itu Dari Kelompok Umur Usia 20 Tahun Sampai 30 Tahun Itu Kecil Sekali Yang Selalu Menggunakan E-commerce Atau Transaksi Online Kita Disini Supaya Lebih Gampang Kita Sebut E-commerce Yang Kita Maksud Itu Adalah Dalam Bentuk Marketplace Walaupun Memang Bentuknya Macem-macem Tidak Hanya Terbatas Pada Belanja Online Tapi Yang Kita Sering Dengar Ini Salah Satunya Adalah Perdagangan Online Melalui Marketplace Tadi Sebelum Pandemi Itu Yang Berbelanja Lebih Dari Tujuh Kali Dalam Sebulan Usia 20 Sampai 30 Tahun Itu Kira-kira Sekitar 5% Kemudian Yang Paling Banyak Itu Satu Sampai Tiga Kali Sebulan Jadi Hanya Kadang-kadang Saja Nah Kemudian Juga Ada Memang Yang Masih Tidak Berbelanja Sama Sekali Tapi Itu Kecil Juga Angkanya Nah Dibandingkan Dengan Kelompok Umur Yang Berbeda Di Kelompok Umur Yang Lain Itu Ternyata Masih Ada Juga Masih Ada Juga Terutama Yang Kelompok Parubaya 51 Tahun Ke Atas Tidak Pernah Sama Sekali Belanja Pakai Online Sebelum Pandemi Jadi Senang Belanja Ke Pasar Lebih Senang Belanja Kemal Ternyata Pandemi Datang Dan Itu Membawa Dampak Yang Cukup Signifikan Di Kelompok Usia 20 Sampai 30 Tahun Memang Perubahannya Tidak Terlalu Ketara Yang Tadinya Ada Yang Tidak Sama Sekali Menggunakan E-commerce Nah Itu Semakin Berkurang Kemudian Di Kelompok Umur Yang 51 Tahun Itu Juga Berkurangnya Signifikan Yang Belum Pake E-commerce Nah Semasa Pandemi Justru Pakai Bahkan Di Kelompok Usia 31 Sampai 40 Tahun Itu Tidak Ada Yang Tidak Menggunakan E-commerce Dari Hasil Penelitian Yang Digital Ini Indonesia Kita Kita Lihat Jadi Peningkatannya Cukup Signifikan Yang Meningkat Menggunakan E-commerce Secara Lebih Intens Semasa Pandemi Ini Lebih Dari 30% Ada Juga Memang Yang Menurun Mungkin Karena Pandemi Ini Juga Berdampak Mengetatkan Meningkat Tinggang Jadi Belanja Belanja Online Juga Berkurang Ada Penurunan Tapi Itu Cukup Kecil 4,50% Dan Sebagian Besar Jadi Artinya Frekuensinya Baik Yang Sebelum Maupun Pada Saat Pandemi Itu Variasi Peningkatannya Nah Disini Juga Kita Lihat Bagaimana Di Ini Ada Peta E-commerce Indonesia Yang Memetakan Beberapa Apa Apa Dicebut Marker Shopee Di Tengah Pandemi Itu Memang Di Tahun 2019 Kuartal Tiga Di Tahun 2020 Kuartal Kedua Dia Masih Kurang Intensitas Atau Pertumbuhan Pengunjung Bulanannya Nah Ini Masyarakat Jadi Suka Pakai E-commerce Terutama Di Masa Pandemi Jadi Ini Tingkat Kesukaannya Ternyata Sebagian Besar Masyarakat Itu Memang Suka Jadi 48 Kurang Kurang Suka Atau Tidak Suka Itu Kecil Sekali Di Balik Itu Ada Alasannya Mengapa Masyarakat Menggunakan E-commerce Yang Pertama Alasan Paling Banyak Itu Adalah Hemat Waktu Jadi Mungkin Juga Karena Pandemi Harus Walaupun Kita Tidak Lockdown Total Bahasanya Mobilitas Terbatasi Tidak Bisa Ke Mal Mal Tidak Bisa Ke Pasar Pasar Sehingga Kita Harus Pesan Online Itu Menghemat Waktu Jarak Tempu Mengurangi Jarak Tempu Kita Harus Pergi Ke Tempat Yang Menjual Keperluan Yang Kita Butuhkan Seperti Itu Alasan Masyarakat Kemudian Juga Ada Yang Menyebutkan Karena Ada Review Jadi Tau Ini Pengawas Saya Pribadi Saya Kalau Mau Belanja Di Platform Digital Saya Lihat Dulu Review Rata Bintang Berapa Terus Misalnya Orang Banyak Cocok Atau Enggak Dan Itu Juga Jadi Bahan Pertimbangan Ternyata Banyak Sekali Yang Menjadikan Itu Bahan Pertimbangan Dan Kemudian Ada Soal Kenyamanan Yang Tadi Selain Hemat Waktu Mengurangi Jarak Tempu Ternyata Pada Masa Lockdown Atau Pada Masa Kita Terbatas Mobilitasnya Baik PPKM Ini Adalah Kenyamanan Jadi Kita Cukup Dari Rumah Saja Pesan Kemudian Diantar Tidak Perlu Khawatir Banyak Bertemu Orang Setular Penyakit Yang Mengkhawatirkan Itu Cukup Nyaman Buat Sebagian Masyarakat Dan Mengurangi Biaya Transaksi Apalagi Banyak Saya Perhatikan Harga Yang dijual Di E-commerce Itu Lebih Murah Daripada Harga Di toko Offline Di toko Di mall Nah Ini Nanti Jadi Pembahasan Kita Ternyata Soal Harga Ini Nah Kemudian Selain itu Juga Banyak Promo Promo Misalnya Sign Voucher Discon Kita Juga Bisa Dapat Cashback Dan Kita Bisa Dapat Free Ongkir Jadi Sama Aja Mau Kita Datang Kemal Ataupun Pesan Lewat Online Walaupun Itu Dikirimkan Via Expedisi Kita Tidak Buy Rokos Kirim Itu Penting Buat Sebagian Orang Nah Lalu Ngomongin E-commerce Kok Kayaknya Nggak Kebayang Apa Nggak Soal Pencucian Uang Kita Memang Saya Yakin Teman-teman Mahasiswa Disini Terutama Menjadi Bagian Dari Konsumen E-commerce Di Platform Digital Yang Kita Sering Katakanlah Kalaupun Tidak Sering Sekali Intan Kita Cukup Sering Untuk Menggunakan E-commerce Belanja Online Keperluan Kita Tapi Ternyata Di balik Itu Ada Yang tadi Iski bilang Di balik Kemudahan Yang ditawarkan Di balik Kenyamanan Kemudian Di balik Efisiensi Biaya Yang ditawarkan E-commerce E-commerce Ada Drawback Sisi gelap Pertama Selain penjujian Uang Sebelum Kita Masuk Penjujian Uang Seringkali Kita Merasa Ada Pendapat Penipuan Penipuan Itulah Kenapa Review Menjadi Penting Di E-commerce Penipuan Misalnya Barangnya Kok Tidak Sesuai Gambar Warna Yang Dikirim Tidak Sesuai Dengan Permintaan Itu Saja Sudah Merugikan Konsumen Nah Kemudian Di balik Itu Ternyata Juga Ada Yang Lebih Besar Lagi Dalam Tanda Kutip Kenapa Disebut Lebih Besar Lagi Karena Efeknya Tidak Hanya Personal Terhadap Personal Orang Yang Membeli Yang Merasa Dirugikan Satu Dua Orang Itu Tapi Juga Orang Orang Yang Tidak Terlibat Dalam Transaksi Tersebut Juga Bisa Dirugikan Nah Inilah Salah Satunya Pencucian Uang Kenapa Pencucian Uang Merugikan Masyarakat Jadi Simpelnya Seperti Korupsi Ketika Ada Anggara Negara Yang Dipergunakan Untuk Memperkaya Diri Menjadi Tindak Bidana Korupsi Kita Sebagai Orang Yang Tidak Tahu Tidak Tahu Secara Langsung Ada Orang Yang Mengambil Uang Itu Kita Tetap Dirugikan Kenapa Karena Seharusnya Misalnya Ada Anggaran Yang Dialokasikan Lebih Banyak Untuk Men-support Pendidikan Seperti Ini Di Masa Pandemi Misalnya Kita Jadi Berkurang Misalnya Harusnya Mahasiswa Kalau Uangnya Tidak Dikorupsi Kita Bisa Dapat Kuota Unlimited Misalnya Seperti Itu Tapi Karena Resourcenya Berkurang Budget Yang Dialokasikan Itu Untuk Hal Lain Yang Ternyata Untuk Hal Lain Korupsi Maksudnya Juga Mendapat Pengurangan Dari Hak Yang Bisa Kita Enikmati Sebagai Warna Negara Demikian Juga Hal Dengan Pencucian Uang Pencucian Uang Ini Sejarahnya Memang Dari Usaha Cuci-cucian Laundry Jadi Sejarahnya Memang Orang Yang Melakukan Tindak Kejahatan Membuka Usaha Laundry Jadi Mereka Melakukan Tindak Kejahatan Yang Menghasilkan Uang 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 Dibikin Usaha Laundry Kemudian Sehingga Muncul Istilah Money Laundry Atau Pencucian Uang Jadi Sejarahnya Memang Seperti Itu Bukan Uang Yang Diterima Itu Uang Haram Dicuci Kemudian Bersih Angkanya Menjadi Halal Tapi Pencucian Uang Ini Adalah Tindak Bidana Yang Merupakan Upaya Untuk Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal-usul Harta Kekayaan Yang Diperoleh Dari Tindak Bidana Seperti Tampak Seolah-olah Itu Hasil Kerja Yang Halal Misalkan Jakta Pinaki Waktu Beberapa Lama Yang Lalu Dia Dapat Hasil Suap Digunakan Untuk Perawatan Kecantikan Kemudian Digunakan Untuk Membeli Mobil Jadi Itu Disamarkan Jadi Uangnya Tidak Ditumpuk Di rekeningnya Sehingga Ketahuan Yang gajinya Hanya sekian Sekitar 10 juta Atau 13 juta Atau Rekeningnya Banyak Disamarkan Menjadi Dia Bisa Menikmati Penampilannya Optimal Dengan Memanfaatkan Uang Dari Hasil Suap Kita Di Indonesia Punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tidak Bidana Pencucian Uang Atau Undang-Undang TPPU Nah Di dalam Undang-Undang Itu Diatur Apa saja Jenis Pencucian Uang Yang pertama Kalau Aktornya Itu adalah Pelaku Utama Yang Dia melakukan Berbagai Perbuatan Atas Harta Kekayaan Yang Dia tahu Atau Setidaknya Dia menduga Bahwa Harta Harta Kekayaan Itu Adalah Dari Tindak Kejahatan Dan Dia Berupaya Untuk Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal-usul Ini Dalam Basic Step On Dia Yang Melakukan Tindak Kejahatan Dia Juga Yang Melakukan Penyamaran Ada Juga Gatekeeping Money Loundry Ini Sudah Melibatkan Pihak Klien Pihak Ketiga Melibatkan Yang Lain Jadi Ada Orang Yang Melakukan Tindak Kidana Misalnya Penculikan Menculik Seorang Transfer Ke Kening Pacarnya Misalkan Seperti itu Nanti pacarnya Simpan dulu Uang Sebusan Dari hasil Penculikan Tersebut Kemudian Dalam Waktu Beberapa Lama Misalkan Ditransfer Pelan-pelan Setiap Bulan Atau Beberapa Minggu Jumlah Yang Melakukan Tindak Pidana Tersebut Jadi Si orang Yang Tadi Sebagai Pacar Itu Yang Dia Tidak Melakukan Tindak Pidana Penculikan Tapi Dia Menyembunyikan Asal Usul Uang Yang Didapat Dari Tindak Pidana Penculikan Sadi Dia Bisa Saja Tahu Bisa Juga Tidak Tahu Tapi Kalau Di Indonesia Itu Di Indonesia Itu Unsur Delik Delik Terutamanya Adalah Pada Menyembunyikan Dan Menyamarkan Harta Hasil Tindak Pidana Jadi Kalau Dia Menyamarkan Dan Menyembunyikan Harta Dari Tindak Pidana Baik Tahu Maupun Tidak Tahu Dikenakan Delik Delik Itu Artinya Dia Melakukan Suatu Kejahatan Tindak Pidana Saya Tahu Tapi Sudah Suatu Tindakan Yang Menyembunyikan Dan Menyamarkan Ternyata Uangnya Hasil Dari Penculikan Atau Uangnya Hasil Dari Penjualan Barang Haram Jual Narkoba Jual Rokok Ilegal Atau Mungkin Juga Sekecil Contoh Menjual Barang-barang Bajakan Jadi Hati-hati Jual Barang Bajakan Juga Dan Kemudian Kalau Uang dari Hasil Penjualan Barang Bajakan Itu Disimpan Kemudian Disembunyikan Seakan-akan Ini bukan Dari Hasil Menjual Barang Bajakan Itu Bisa Terkena Pasal Mengenai Pencucian Uang Ada Juga Ini Yang Banyak Terjadi Tetapi Di Indonesia Sampai Sekarang Belum Ada Aturan Yang Segas Jadi Masih Ada Pasal-pasal Yang Bisa Digunakan Sebetulnya Tapi Cukup Imquisit Ketentuannya Di dalam Undang-Undang TPPU Itu Yang Disebut Dengan Trade Based Money Laundering Jadi Simpelnya Sederhananya Trade Based Money Laundering Adalah Penjualan Bisa Barang Bisa Jasa Yang Itu Disembunyikan Hasilnya Kemudian Juga Untuk Tujuan Tertentu Dan Ini Sangat Sangat Berkaitan Dengan Penghindaran Tajak Misalkan Ada Hotel Yang Dia Dipesan Di bawah Harga Seakan-akan Di bawah Harga Padahal Tidak Kemudian Uang dari Hasil itu Dari hasil Pemesanan Kamar Yang sebetulnya Tidak Ditempati Oleh orang Yang memesan Jadi Hanya Memesan Kamar Saya pesan Kamar 100 Kamar Saya bayar Satu kamarnya Di seorang 50% Tapi Saya Tidak Tempatin Kamarnya Nanti Setelah Saya Transfer Tolong Ya Itu Ya 50% Silahkan Diambil 50% Transfer Lagi Ke Saya Tapi Misalnya Rekening Saya Transfer Misalnya Ke Teman Saya Jadi Memang Kalau Secara Kasat Mata Manila Pencucian Dibuat Seakan-akan Usahanya Itu Bersih Itu Sulit Memang Sulit Terdeteksi Kecuali Memang Betul-betul Ada Penyelidikan Kalau Sekilas Itu Tidak Terlihat Ya Itu Seperti Perdagaman Biasa Saja Kemudian Ada Juga Money Mueling Nah Ini Hati-hati Terkait Dengan E-commerce Jadi Kita Sudah Zaman Sosial Media Kita Pake Instagram Kita Berkenalan Dengan Orang Dari Negara Lain Dari Penua Lain Kemudian Di Facebook Kita Youtube Atau Di Sosial Media Atau Apapun Apa Ya Pokoknya Intinya Sekarang Banyak Aplikasi Yang Kita Untuk Berkenalan Dengan Orang Lain Tujuannya Memang Apa Interaksi Personal Yang Cukup Dekat Kalau Bisa Pacaran Atau Menikah Cari Jodoh Hati-hati Kalau Ketemu Misalnya Wah Diajak Pengalami Sama Orang Luar Negeri Dari Eropa Atau Dari Amerika Atau Dari Amerika Latin Dari Mana Wah Orang Kaya Gitu Kemudian Kita Diajak Cati-catin Bahasanya Manis Orangnya Baik Perhatian Dan lain Sebagainya Seterusnya Walaupun Rupanya Seperti apa Kayaknya Kita udah Meleleh Dengan Segala Perhatian Lewat Dunia Maya Kita Kita Sudah Tidak 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 Bahwa Dia itu Nyata Tidak Tapi Kita Walaupun Belum Pernah Bertemu Sang-anakan Kita sudah Ada Kedekatan Emosi Jarak Benar-benar Tidak Bisa Memisahkan Dua orang Ini Baik Lautan Ataupun Samudera Nah Hati-hati Kalau Diminta Eh Kamu Buka Akun Bank Di Bank Ini Di Bank Internasional Atau Kalaupun Sudah Ada Akun Bank Kamu Sudah Punya Akun Bank Minta Dong Memerkening Kamu Ini Aku Transfer 1 Miliar Kamu Simpen Aja Nanti Kalau Aku Butuh Kamu Boleh Ambil 100 Juta Nanti Sisanya Kamu Transfer Lagi Aja Ke Neneknya Temen Aku Hati-hati Itu adalah Bisa jadi Money Mueling Artinya Apa Kita Seseorang Menerima Dana gelap Di rekening Bank kita Untuk Ditahan Dulu Jadi 1 M1 Miliar itu Ditahan Dulu Di rekening Kita Ya Gak Langsung Kita Apa Namanya Gak Langsung Kita Transfer Kembali Gitu Atau Bisa Juga Kita Ambil Uangnya Dalam Bentuk Cash Nanti Temannya Yang Entah Mana Lagi Datang Untuk Ngambil Semacam Film-film Action Atau Di Hollywood Film-film Mafia Semacam Itu Gambarannya Atau Di Transfer Lain Itu Money Mueling Bisa Disadari Oleh Orang Tersebut Bahwa Ternyata Orang Yang Transfer Ini Adalah Penjual Narkoba Misalnya Atau Dia Tidak Misalnya Atau Tidak Disadari Tapi Uang 100 Juta Gimana Kerjanya Kita Harus Berapa Puluh Tahun Ya Udah Kesempatan Kesempitan Kita Tutup Hati-hati Hati-hati Nanti Kalau Ternyata Orang Itu Kena Penyelidikan Dari FBI Negaranya Di Amerika Atau Bahkan Mungkin Di Indonesia Kita Bisa Menjadi Orang Yang Sudah Masuk Melakukan Terlibat Kita Sudah Terlibat Dalam Mencucian Uang Karena Kita Mau Untuk Menerima Uang Yang Kita Tidak Tahu Itu Untuk Apakah Karena Kita Kerja Kemudian Kita Dibayar Tidak Ada Tidak Ada Alasan Yang Sah Untuk Kita Menerima Hal Itu Jadi Hati-hati Sekali Bisa Juga Kalau Di E-commerce Itu Ini Modus Pencucian Uang Di E-commerce Kita Masuk Nah Dan Sarana Pencucian Uang Dan Dikendalikan Oleh Pelaku Dengan Sepengetahuan Pengurus E-commerce Nya Atau Platform Cital Jadi Kalau Yang Tadi Itu Lewat Personal Kalau Ini Lewat E-commerce Jadi Si Pemilik Bukalap Biknya Di Indonesia Ianya Sebagai Perusahaan Ini adalah Uang Besar Penjualan Senjata Ilegal Misalnya Seperti itu Itu Bisa Terjadi Kalau Menggunakan E-commerce Bisa Juga Perusahaan E-commerce Ini Disalahgunakan Oleh Pelaku Kriminal Tanpa Pengetahuan Pengurus Korporasi Misalnya Menjual Barang Haram Tapi Dengan Penyamaran Penyamaran Kita Mungkin Tengah Dengar Ada Artis Yang Tangkap Narkoba Terus Dia Ngakunya Belinya Online Yang Terpake Gojek Dibungkus Apa Sehingga Hanya Dia Dan Penjualnya Tahu Bahwa Itu Sesungguhnya Barang Yang Tidak Boleh Diperjual Belikan Kalau Saya Juga Pernah Kaget Juga Saya Dapat Pengakuan Dari Teman Saya Dia Beli Perhiasan Ilegal Perhiasan Itu kan Mahal Mahal Sekali Tapi Dan Dia Yakin Ini Asli Bukan Perhiasan Imitasi Dia Yakin Ini Asli Cuma Supaya Tidak Terkena Pajak Supaya Tidak Apa Namanya Supaya Tidak Terkena Pajak Dan lain Sebagainya Dia Mau Aja Beli Jadi Kalung Kalung Atau Cincin Itu Dimasukkan Ke Dalam Perut Boneka Jadi Penjualnya Sangat Tiat Untuk Jadi Ketika Barak Itu Dikirim Ya Gojek Mana Tertarik Kan Kalau Melihat Boneka Ya Udah Diantar Kurier Expedisi Lain Tapi Kalau Misalnya Yang Diantar Berlian Misalnya Ya Orang Juga Ini Bisa Jadi Tergoda Daripada Misalnya Seperti Itu Bisa Hilang Di Tengah Jalan Nah Kemudian Kalau Penjual Online Shop Ini Menjual Barang Barang Ilegal Itu Kemudian Menghasilkan Uang Yang Sangat Besar Uang Nya Disamarkan Nah Itu Bisa Menjadi Tindak Pidana Penjucian Uang Hati-hati Misalnya Di e-commerce Kan Juga Banyak Handphone Bajakan Seperti itu Tidak Boleh Nah Ini Bisa Jadi Transaksinya Tidak Diketahui Oleh Perusahaan Commerce Shopee Tokopedia Atau Apapun Ini Ada Syaratnya Kalau Untuk Yang Tadi Saya Sebutkan Soal Gatekeeping Bagaimana Melibatkan Tidak Pihak Ketiga Itu Sudah Harus Selesai Tindak Pidana Asalnya Misalnya Korupsinya Sudah Terjadi Korupsinya Penculikannya Sudah Ada Penculikannya Misalnya Penjualan Narkobanya Sudah Ada Penjualan Narkobanya Sudah Ada Tindak Pidananya Kemudian Ada Hartanya Misalnya Uang Yang Dihasilkan Dari Penjualan Narkoba Ada Juga Perbuatan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usulnya Jadi Kalau Tidak Disembunyikan Nanti Bisa Ketauan Polisi Mesti Ditangkap Jadi Makanya Disembunyikan Dicuci Dan Pelaku Ini Yang Menjadi Gatekeeping Itu Juga Tahu Bahwa Harta Itu Berasal Dari Kejahatan Ini Modus Lain Pembayaran Dari Tindak Pidananya Korupsi Sebetulnya Serupa Syaratnya Bahwa Sudah Ada Tindak Pidananya Korupsinya Sudah Ada Harta Dari Tindak Pidananya Juga Ada Dan Ada Unsur Benar Benar Pasti Tahu Atau Paling Tahunya Kira 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 Misalnya Kalau tadi Uangnya Besar Sekali Atau Orang Yang Mengirim Uangnya Pernah Terbukti Bersalah Korupsi Misalnya Dia korupsi Lagi Mungkin Seperti Itu Nah Ini Juga Yang Di Masa Pandemi Berdasarkan Laporan Dari Bank Sentral Bumi Emirat Arab Ini Cukup Banyak Terjadi Yaitu Menggunakan Kartu Kredit Curian Ini Biasa Sebetulnya Ini Bukan Bentuk Money Laundering Yang Spesifik Tapi Apa Ini Sebetulnya Kejahatan Yang bisa Jadi Semacam Penipuan Juga Tapi Ini Transaction Laundering Atau Carding Kenapa Masuknya Ke Money Laundering Juga Karena Dari Hasil Penggunaan Kartu Kredit Dia Curian Ini Itu Kalau Hanya Cuma Sekedar Dia Mencuri Kartu Kredit Orang Dia Tahu Nomornya Kemudian Dia Gunakan Itu Tindak Pindadanya Pencurian Kartu Kredit Tapi Ketika Dia Melakukan Itu Dalam Skala Yang Besar Kemudian Dia Mendapatkan Uang Yang Besar Uangnya Itu Disamarkan Sehingga Seakan Akan Bukan Dari Tindak Pidana Pencurian Kartu Kredit Itu Masuk Pencucian Uang Contoh Kasusnya Di Masa Pandemi Adalah Melalui Platform Airbnb Mungkin Pernah Pakai Enggak Jadi Kalau Pengalaman Saya Kalau Kita Keluar Negeri Itu Hotel Mahal Kita Bisa Homestay Ke Rumah Ngekos Ngekos Di Rumah Orang Rumah Penduduk Lokal Yang Dia Mau Menyewakan Kamarnya Atau Rumah Untuk Disyewakan Berapa Malam Kita Bayak Nah Ini Kasus Airbnb Adalah Ada Transaksi Yang Cukup Besar Misalnya Dia Nginap Setahun Mungkin Nah Kemudian Tapi Seperti Tadi Hotel Yang Money Lound Tidak Ditempati Jadi Cuma Dipesan Aja Airbnb Kamarnya Cuma Dipesan Aja Si Pemilik Rumah Itu Ditransfer Dengan Uang Hasil Dari Kartu Kredit Curian Kemudian Pemilik Rumah Setelah Mendapatkan Bayaran Dari Airbnb Dari Dia Transfer Kembali Uang Tersebut Walaupun Tidak Secara Langsung Kepada Orang Yang Awalnya Memesan Tapi Itu Terkait Jadi Bukan Rekening Pribadi Orang Yang Memesan Tapi Terkait Dengan Orang Yang Memesan Jadi Hati-hati Sekali Lagi Kalau Kita Punya Kartu Kredit Atau Kita Punya Data Pribadi Apapun Nomor KTP Nomor Pajak Itu Hati-hati Jangan Mudah Tersebar Apalagi Nomor Kredit Mungkin Kalau Belanja Online E-commerce Itu Pengalaman Saya Saya Juga Tidak Banyak Pakai Kartu Kredit Saya Memhindari Juga Itu Lebih Enak Pakai Debit Karena Kita Kan Expedia Misalnya Kalau Kita Pesan-pesan Hotel Di Expedia Bisa Request Pakai Kartu Debit Yang Kita Bisa Minta Itu Kalau Di Mobile Banking Nomor Atau Expire Date Yang Cuma Bisa Sekali Digunakan Atau Beberapa Kali Dengan Jumlah Yang Kita Tentukan Misalnya Kita Cuma Proses Satu Juta Rupiah Artinya Kalau Sudah Kita Gunakan Satu Juta Nomor Itu Digunakan Oleh Pihak Lain Sudah Tidak Bisa Karena Sudah Tidak Ada Nominalnya Atau Misalnya Beda Dengan Kartu Kredit Yang Limitnya Misalnya 50 Juta Kita Baru Pakai Satu Juta Berarti Si Orang Itu Bisa Pakai Nomor Kartu Kredit Masih Ada Limit Sisanya Dan Selain Itu Nomor Kartu Debit Juga Paling Dia Hanya Bisa Digunakan Sekali Ketika Digunakan Lain Sudah Tidak Bisa Sudah Tidak Apalin Beda Halnya Dengan Kartu Kredit Bisa Dipakai Terus Nah Ini Laporan Tahunan Bank Srendral Justru Masa Pandemi Ini Tidak Hanya Transaksi Online Di E-commerce Yang Meningkat Atau Bisa Jadi Kesimpulannya Adalah Transaksi E-commerce Yang Meningkat Risiko Pencucian Uang Yang Meningkat Di Masa Pandemi Nah Ini Yang Ditemukan Cukup Banyak Tadi Adalah Trade Based Money Laundering Yang Tadi Dia Memesan Tapi Sesungguhnya Tidak Di Apa Tidak Dimikmati Barang Tapi Hanya Untuk Mentransfer Uang Kepada Pihak Penjual Dan Kemudian Kembalikan Uangnya Nah Juga Transaction Laundering Yang Tadi Memanfaatkan Karp Keper Red Curian Nah Trade Based Money Laundering Juga Bisa Jadi Itu Di E-commerce Orang-orang Yang Menjual Di bawah Harga Sehingga Dia Tidak Terkena Pajak Termasuk Nah Lalu Urusannya Apa Bagaimana Mengatasinya Kalau Perusahaan E-commerce Tentu Harus Membuat Sistem Untuk Mencegah Kecurangan RBMB Mengaku Dia Sudah Punya Sistem Untuk Mencegah Transaksi Yang Mencurigakan Tapi Selalu Penjahat Itu Kejahatan Itu Lebih Advanced Lebih Maju Daripada Polisinya Daripada Hukumnya Jadi Susah Juga Menampung Dana Dari Pembeli Kan Kita Misalnya Belanja Di Shopee Uang Itu Masuk Ke Shopee Dulu Barang Yang Sudah Diterima Baru Shopee Meneruskan Kepada Penjual Misalnya Saya Sebut Shopee Tokopedia Atau Apapun Ketika Dia Hanya Menampung Uang Kemudian Diteruskan Ke Penjual Dia Tidak Bisa Kena Penjual Uang Karena Penampungan Uang Itu Semata Mata Mekanisme Transaksi Online Jadi Bukan Untuk Menyamarkan Kekayaan Yang Didapat Kalau Uang Itu Sudah Diterima Oleh Penjual Nah Barulah Di Situ Bisa Jadi Dana Hasil Kejahatan Yang Jadi Milik Penjual Jadi Di Penjual Itu Yang Dintai Pertanggung jawaban Betul Nah Bagaimana Kita Sebagai Masyarakat Mencegah Untuk Terlibat Dalam Mencukian Uang Jadi Ada Beberapa Hal Terutama Teman-teman Mahasiswa Yang Bisa Diingat Misalkan Yang Tadi Kita Mencegah Untuk Menjadi Money Yaitu Jangan Sampai Ketika Kita Berkawan Dengan Orang Di Dunia Maya Kita Betul-betul Percaya Ketika Itu Menyangkut Dengan Transaksi Uang Dalam Jumlah Besar Jangan Sampai Kita Ternyata Itu Kita Dimanfaatkan Sebagai Orang Yang Menjadi Fasilitas Untuk Mencuci Uang Jangan Sampai Karena Sekarang Udah Tahu Ternyata Kalau Ada Orang Tiba-tiba Tidak Kita Kenal Sebelumnya Hanya Kenal Lewat Dunia Maya Belum Pernah Bertemu Kita Juga Tidak Tahu Wajahnya Betul Atau Enggak Dengan Yang Ada Di Gambar Gambar Instagram Misalnya Tiba-tiba Tiba-tiba Mau Kirim Uang Tanpa Kita Melakukan Hal-hal Yang Rasional Apa Kita Menjual Barang Apa Kita Bekerja Apa Itu Jangan Sampai Terjadi Karena Harus Kita Curgai Bisa Jadi Itu Adalah Cara Pencucian Uang Dan Kemudian Juga Jangan Mudah Untuk Kita Memberikan Informasi Finansial Nomor Rekening Nomor Pajak Nomor Kartu Kredit Kepada Orang Yang Tidak Kita Kenal Atau Kalaupun Kita Kenal Tapi Tidak Kita Betul Percaya Jangan Sampai Juga Kalau Misalnya Kita Pemilik Online Shop Kita Tahu Orang Yang Mau Beli Pakai Kartu Kredit Yang Tidak Sama Dengan Nama Di Kartu Identitas Misalnya Itu Bisa Dicurigai Kartu Kredit Curian Atau Bukan Saya Pernah Punya Pakai Katar Airlines Kebetulan Waktu itu Kantor Saya Bukan Pakai Corporate Credit Card Tapi Kita Punya Credit Card Yang Disepakati Untuk Kebutuhan Kantor Jadi Kita Sepakat Seperti Itu Dan Memang Seseorang Jadi Private Kredit Itu Digunakan Untuk Pembayaran Tiket Sawat Nah Ketika Saya Ada Nging Tarifan Deposit Si Kantor Airways Itu Betul 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 Mau Tahu Bahwa Credit Card Ini Bukan Hasil Curian Bahwa Kartu Kredit Ini Betul Ada Pemilik Yang Saya Di Surabaya Harus Dulu Ke Jakarta Karena Kalau Enggak Nanti Kita Harus Menanggung Perugian Dan Sebagainya Jadi Dia Harus Dulu Datang Ke Jakarta Dia Tunjukin Wajahnya Identitasnya Dicek Betul Betul Bahwa Ini Kartu Kredit Saya Jadi Ini Menjadi Salah Satu Bentuk Pencegahan Kredit Ini Kredit Kredit Kecurian Untuk Menjaga Yang Tadi Transaction Laundering Yang Bisa Jadi Nanti Mengarah Pada Money Laundering Karena Kalau Ada Pencurian Kredit Bisa Jadi Itu Tidak Hanya Satu Orang Yang Sama Mencuri Kredit Yang Banyak Dengan Akhirnya Menghasilkan Uang Yang Besar Dan Itu Dicuci Seperti Itu Dan Juga Jangan Pernah Menerima Mau Menerima Uang Tunai Yang Kita Tahu Atau Kita Patut Menduga Bahwa Itu Adalah Hasil Dari Tindakan Korupsi Pencurian Penjualan Barang Ilegal Pokoknya Kita Tahu Bahwa Itu Uang Haram Jangan Bilang Itu Kan Urusan Dia Dengan Yang Ternyata Kalau Dalam Hukum Dunia Hukum Dunia Juga Diatur Kalau Kita Tahu Itu Uang Yang Didapatkan Dengan Cara Yang Melawan Hukum Maka Kita Bisa Memenuhi Unsur Terlibat Dalam Tidak Pidana Pencucian Demikian Cukup Panjang Ceritanya Terima Kasih Silahkan Kembali Ke IG Agak Serat Ternyata Sangat Jelas Sekali Tadi Luar Biasa Mbak Kartini Mbak Kartini Ini Salah Satu Inspirasi Buat Saya Ternyata Ternyata Teman Teman Itu Tadi Penjelasan Soal Resiko Adanya Penjualan Uang Terhadap E-commerce Boleh Dari Teman Teman Yang Mau Bertanya Silahkan Boleh Ransiannya Atau Langsung Nyalain Di Unmute Langsung Ngomong Ingin Bertanya Silahkan Belum Ada Sebenarnya Ski Juga Ada Pertanyaan Jadi Kayak Kalau Tadi Kita Jangan Terlalu Sembarangan Memberikan Informasi Terkait Nomor Rekening Nomor KTP Dan Lain Lain Pertanyaannya Adalah Ketika Kita Mendaftarkan Di Salah Satu Marketplace Kita Harus Selalu Melampirkan KTP Foto KTP Kemudian Foto Sama Artinya Data Diri Kita Ada Di Marketplace Tersebut Menurut Mbak Data Data Yang Sudah Kita Masuk Kemungkinan Besar Aman Atau Tidak Atau Perusahaan Marketplace Itu Bisa Di Apa ya Maksudnya Bisa Melakukan Adanya Oknum Yang Akan Melakukan Hal-hal Tentak Pindah Kayak Tadi Gitu Gitu Mbak Ya Jadi Kalau Pihak Yang Memang Berwenang Meminta Data Diri Kita Tidak Masalah Tapi Tidak Ada Jamitan Bahwa Data Diri Yang Bisa Berikan Diri Bocot Atau Tidak Mbak Maaf Mungkin Bisa Di Ini Dulu Kali Sampai Azan Berhenti Dulu Agak Kecampur Suaranya Iya Dari Teman-teman Juga Boleh Yang Mau Bertanya Di Room Chat Juga Gak Apa Ditulis Nanti Aku Bantu Bacain Nanti Bisa Langsung Dijawab Sama Mbak Kartini Kita Dengerin Azan Dulu Ya Buat Teman-teman Juga Jangan Lupa Ngisi Link Daftar Hadir Yang Sudah Dishare Di Room Chat Supaya Nanti Bisa Dapat Sertifikatnya Dapat Dapat Terima kasih. 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 account Shopee misalnya seperti itu jadi itu salah satu pencegahan dari personal kita juga nah yang kedua kalau misalnya kita tidak punya kepentingan atau pihak yang meminta itu tidak punya otoritas teman misalnya mau daftar apa jangan KTP-nya yang difotoin dia butuhnya dana apa apakah misalnya tanggal akhir karena kan kalau KTP itu kayak misalnya gak tahu namanya itu dipakai untuk pinjaman online jadi makanya hati-hati karena kalau misalnya datanya spesifik itu kan kita tahu kita berikan tapi kalau cuma apa bisa digunakan itu sangat terkuat ya ya baik Mbak jadi tips untuk kita sekarang nih jadi tahu kalau misalnya mau ngasih KTP sebagai persyaratan atau yang lain-lain bisa kita watermarkin gitu ya Mbak ya ini Mbak ada pertanyaan juga nih di room chat dari Mbak Renia Rasti tapi disini ada gak ya orangnya boleh dibuka kameranya Mbak Renia pertanyaannya ini Mbak ada kemungkinan gak kita yang justru jadi korban mandi laundering ini maksudnya orang ketiga tadi kali ya Mbak ya jadi kita yang gak tahu apa-apa tiba-tiba kita kena kasus ini gitu Mbak iya nih maksudnya korbannya karena mandi laundering ini kan kejahatan seperti korupsi sifatnya tuh victim lah jadi bukan kejahatan misalnya pencurian kan jelas ada orang yang hartanya dicuri gitu ya tapi kalau korupsi mandi laundering itu jeneral ketika ada tindak bidana itu maka banyak sekali masyarakat yang dilujukkan tentunya kita termasuk dong seperti tadi saya sampaikan kalau ada mandi laundering itu pendapatan pemerintah jadi berkurang itu dari pajak yang disindahkan misalnya kemudian juga ada tentunya mandi laundering itu kan tidak berguli oleh tindak bidana berarti kan ada tindak bidana yang dilakukan nah itu kan sehingga mengurangi rasa aman tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah menjadi korban secara langsung dari mandi laundering mungkin tadi yang itu bilang kita ternyata takut-takut terlibat nah di Indonesia itu sebetulnya sudah banyak contohnya kalau misalnya kita baca berikut artis ya artis-artis yang mendapat hadiah yang itu diluar dari misalkan bayaran pekerjaannya atau alasan yang logis ya bahwa dia mendapatkan hadiah itu memang sesuatu yang wajar gitu diluar dari kewajaran nah kemudian kan kembalikan tuh apa namanya harus dikembalikan harta yang diperimanya nah lebih jauh sebetulnya kalau ingin di apa diterapkan itu bisa juga bisa juga disebut sebagai pelaku pasif pelaku pencucian keuangan pasif apalagi kalau seharusnya dekat bukan hanya sebagai kanan tapi bisa jadi apa-apa pasif tapi bisa disebut sebagai pelaku pasif tapi selama ini pelaku pasif di Indonesia itu belum dibuken karena memang aturannya juga sulit jadi hanya barang saja yang dikembalikan untuk penegana kebanyakan yang terlibat adalah tindak pidana akalnya tindak pidana kopsi jadi itu kedengeran gak ya ya kedengeran mbak oke mbak siapa tadi mbak renia semoga terjawab ya kalau misalnya masih ada yang didiskusin boleh kali ya mbak nanti di luar webinar ini ada pertanyaan lagi nih mbak dari Abdul Rozak izin bertanya Indonesia tergolong longgar atas masuknya modal mampu mencegah larinya modal dari dalam negeri yang berhubungan dengan money laundering gimana tuh mbak ya jadi ini memang menjadi PR besar buat pemerintah Indonesia karena Indonesia itu kita walaupun sudah punya undang-undang tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang tetapi kita sampai sekarang ini belum masuk dalam yang namanya Financial Action Task Force atau FATF ini adalah grup atau kelompok negara-negara yang berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan juga pemberantasan pidana-pindana pencucian uang bahkan Indonesia itu pernah di blacklist masuk dalam daftar negara yang tidak kooperatif terhadap pemberantasan pidana-pindana pencucian uang misalnya adalah salah satunya itu karena Indonesia butuh modal investasi jadi kalau nilai transaksi yang diproses itu rangan-rangan itu harus sangat besar sekali nilai baru bisa dicurigai sebagai kecurigaan ya dasar kecurigaan adanya pidana-pindana pencucian uang nah kemudian juga yang perlu dijadikan ketentuan untuk mencegah adanya pidana-pindana pencucian uang ini adalah harus cukup ketat gitu pencegahannya misalnya terkait dengan permodansi misalnya ketika itu uang itu kan tentunya kalau uang misalnya nggak dalam cash dong kalau ratusan juta miliaran itu kan biasanya di bank nah bank itu juga harus untuk misalkan ketika ada sama perusahaan harus betul-betul licek ada atau tidak seperti itu kemudian kalau uang itu dari personal juga perlu dicek latar belak personal jangan sampai ternyata personal yang mentransfer hanya seorang kajar atau seorang di rumah yang secara logika itu kurang kuat ketika melakukan penanaman model sedemikian itu sudah ada sebetulnya aturan-aturannya tinggal bagaimana kita menjalankan nah di dalam pencegahan tindak-tindak ada dua pendekatan pendekatan adanya aturan jadi kalau aturannya ada tidak ada ya tidak diatur ada juga pendekatan berbasis resiko wah ini memang tidak diatur belum ada aturannya secara tegas tetapi kalau transaksi ini diproses maka sepertinya ini cukup beresiko ada tindak-tindak pencucian uang maka bank betul-betul melakukan nah ini kalau teman-teman mengikuti ya di masa pandemi di awal-awal pandemi itu kan ada kebocoran dari Finstan itu Finstan di Amerika Serikat yang dia punya data untuk menerima laporan-laporan transaksi mencurigakan dan ternyata transaksi transaksi mencurigakan Indonesia yang terlaporkan itu adalah transaksi dari diantaranya bank-bank BUM juga sehingga kita betul-betul harus ya bank juga berpikir ya ini uang besar gitu loh kalau misalnya saya laporkan tidak saya proses ya kan berugikan kalau bank memproses transaksi besar dia kan dapat keuntungan juga kan Indonesia kalau misalnya kedatangan modal besar kan juga itu menguntungkan sebetulnya secara masyarakat tapi ternyata itulah si malakamanya itulah dilemasnya disitu gitu memang tindak-tindak pencucian uang kita tidak bicara uang sejuta dua juta gitu kalau misalnya ya uang sekecil itu bukan berarti kalau ada kejahatan dengan menghasilkan uang sekecil itu kemudian dilakukan seakan-akan uang halal itu bukan tidak pencucian uang tapi maksudnya efeknya gitu loh terhadap misalnya perekonomian negara kemudian juga terhadap potensi apa potensi justru kepercayaan dari dunia internasional untuk menangkapkan modal yang lebih banyak lagi pada jadi kalau misalnya dibiarkan saja itu justru merugikan seperti itu ya baik-baik terima kasih atas jawabannya untuk Mas Abdul Razak sendiri ada yang masih mau ditanyakan enggak cukup ya mas ya untuk yang lain boleh langsung dibuka aja mikrofonnya mungkin masih ada yang mau ditanyain sebagai pengguna marketplace gitu ya dan yang lain-lain gitu gimana saya pernah loh ada pengalaman ya pakai marketplace di apa di Belanda kemudian itu kita beli barang barang second ya selainnya juga tidak tidak besar tapi ternyata karena ada kesalahan Facebook itu pakai akun yang akun Indonesia itu juga sempat ada pertanyaan gitu tidak langsung diproses oleh marketplace-nya seperti saya kalau di Indonesia kan kita bersenbarang diproses untuk si penjualan ini mengemas dan mengirim penjualan ini tidak diproses dan itu penjelasannya yaitu ada kejurian karena saya minta dijelaskan kenapa tidak diproses transaksi saya karena saya bukan pakai akun bank di Belanda ternyata timbul pertanyaan mbak perbedaannya hukum di Indonesia soal penicuan uang ini dengan negara-negara lain atau bisa ngambil contoh di Belanda itu apa sih mbak bedanya apa yang kurang dari Indonesia itu apa gitu ya kalau secara umum tadi soal ketegasan kalau di reka aturannya belum tegas yang tadi misalkan trade-based money laundering kemudian juga money newling itu masih belum diatur ketegasan kemudian juga Indonesia Asia dan pencucian uang itu itu umumnya memang antar negara ya jadi memang melampaui batas negara jadi dan biasanya memang yang menjadi tujuan dari tempat pencucian uang negara-negara Afrika Afrika gitu dan kenapa Afrika ya kebanyakan sih terkaitkan karena teroriknya di kaitkannya seperti itu makanya juga saya itu pernah juga ketika di Belanda pengalaman di beli saya mau transfer uang ke Indonesia jadi ada guru ya bahkan gurunya suami saya yang sakit kita mau apa urunan ya urunan alunya gitu sebetulnya enggak besar ya berapa 10 euro atau berapa gitu sebetulnya enggak besar nah tujuan Bank Indonesia itu kalau enggak salah namanya Muhammad atau Abdul apa gitu dan itu tidak diproses oleh Bank Belanda jadi saya tidak bisa mengirim uang ke Indonesia atau sama saya kan mengajukan keberatan kenapa transaksi saya tidak diproses tidak sekian hari sudah 2 hari terus dia malah dia malah bikin surat bahwa saya ada indikasi yang mencurigakan kemudian dia telpon pihak bank telpon ke saya minta penjelasan uang ini untuk apa kenapa dikirimnya ke Indonesia dan kenapa orang yang menerima namanya Muhammad loh saya bilang kenapa kenapa pertanyaannya seperti itu saya ini orang Indonesia justru itu menjudutkan saya enggak masalahnya memang Indonesia itu dalam dunia internasional waktu itu sudah tidak di blacklist tapi masuk jahatkan negara yang masih non-cooperatif country jadi masih negara yang dianggap belum kooperatif dalam keberantakan tinggalki dana pencukian uang dan ini ada indikasi takutnya pencukian uang untuk kelompok terakhir karena dikirim ke Indonesia dan orang yang menerima namanya saya bilang ini enggak masuk akal orang saya cuma mengirim 10 euro kalau mau kembalin aja saya saya jadinya antar bank Indonesia aja saya bilang tapi dari situ justru saya dapet pengalaman yang real bagaimana pihak perbankan di negara maju seperti belanda itu untuk menjegah adanya tindak-tindak pencukian uang jadi kayaknya kalau di Indonesia saya berpikir apakah itu diterapkan juga dengan nominasi kecil itu mukanya seperti itu ya jadi sekarang saja Indonesia sudah aku kan HP mahal tapi satu-satunya negara yang di sini itu cocok ya cuhan ini kayaknya ada yang mau ngisi juga keluar-keluar suara ada yang mau diskusi ya ya yang masih di-unmute boleh di-mute dulu ya mbak jadi sebegitu ketatnya gitu ya mbak ya hukum di di Belanda itu ya teman-teman saya juga cerita yang untuk pembukaan rekening saja jadi kita bikin rekening di sana langsung jadi kayak misalnya di sini kita isi form pulang langsung bawa ketabungan kebawa kartu ATM tapi kalau nggak salah di sana betul-betul diidentifikasi orangnya kita juga dimitain nomor pajak kita di Indonesia gitu MPWP-nya saya juga nggak tahu emang bisa akses ya apa riwayat pajak kita tapi setidaknya dia betul-betul mengidentifikasi orang terlihat dan kemudian dua minggu kemudian baru mereka nggak pakai buku tabungan semuanya sudah internet tapi kartu ATM itu baru dikirimkan kemudian ini ini lagi ada di jembatan 5 itu kalau kenapa ya kalau peradaban hukum di Indonesia kadang-kadang masyarakatnya nggak ada yang pada patuh ya Kak karena artinya yang nggak patuh itu gini yang kalau kalau yang tahu hukum dia kadang-kadang takut tapi kadang mayoritas kan masyarakat di Indonesia kan dikit banyak ngerti hukum apalagi kategorinya SDM-nya yang ngertilah tapi kadang suka mempermainkan hukum itu gimana ya mau nanya sama ini sama dosen kakak-kakak ini ya terima kasih silahkan dijawab saya mau buat hidupan nih dari prodi hukum nih dari ini ini nya apa gue Said terima kasih oh ya sebelum dijawab nih mbak teman-teman yang belum ngisi daftar hadir boleh langsung ngisi ya sambil berjalan karena sebentar lagi nanti kita selesai webinarnya ya silahkan mbak terima kasih pertanyaannya jadi memang ini bagian dari budaya hukum ya kalau di budaya hukum itu kan ada film hukum ada kemudian juga film makasih hukum ada kita juga mengenal budaya hukum budaya hukum itu apa budaya hukum ya budaya bagaimana masyarakat itu menghargai dan menghargai dalam arti menaati hukum yang ada jadi pertama memang timbal balik apakah hukum yang dibentuk itu sesuai dengan keadaan masyarakatnya sehingga masyarakat memang merasa memang merasa perlu untuk adanya hukum disebut atau juga merasa masyarakat ada atau tidak ada hukum itu tidak ada pengaruhnya apa-apa nah kedua juga dari sisi masyarakatnya sendiri bagaimana masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang mau diatur yang mau taat terhadap aturan-aturan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini orang yang kita amanatkan untuk memegang kekuasaan untuk mengatur kehidupan kita dan masyarakat jadi seperti itu ya misalnya soal inilah ketika misalnya ada aturan lampu merah itu berhenti kita juga sendiri bertanya pada diri sendiri apakah ketika lampu merah itu kita berhenti atau lampu kuning yang tandanya siap-siap berhenti kita malah tanda gas gitu sehingga lampunya sudah merah atau kalau misalnya kita di e-commerce sebagai pembeli online shop apakah kita juga menaati di situ ketika misalnya kita memberikan komentar dengan kata-kata yang pantas karena ternyata banyak juga di e-commerce itu komentar-komentar atau review-review yang selain asal-asalan tidak relevan justru menggunakan kata-kata yang tidak pantas misalnya seperti itu misalnya kita sebagai kibat yang menjadi penjualnya di e-commerce kita punya usaha kecil online shop apakah kita sudah tahap sebagai pelaku perdagangan yang tidak melakukan penipuan orang yang kita kirim sesuai dengan pesanan yang kita tampilkan gambar sesuai dengan produk yang benar-benar kita jual jadi pertanyaan tadi dari sahabat Irfan itu sekaligus pertanyaan untuk kita semua juga sebagai orang yang kita belajar hukum di manusia mahasiswa hukum maupun mahasiswa yang memang belajar mengenai hukum karena ada juga prodi akuntansi belajar hukum juga atau kita orang-orang yang terikat dengan hukum kita ada di sebuah negara kita terikat dengan hukum nah mengapa sih kita tidak punya budaya hukum yang kuat itu pertanyaan sendiri jadi kalau secara teoretis tadi memang ada kemungkinan hukum yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalnya pandemi banyak sekali pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan hukum-hukum yang mungkin sifatnya repressil tapi seakan-akan masyarakat juga tidak terlalu peduli mungkin bahasa vulgarnya masyarakat sebagainya tidak peduli juli banget ada hukum seperti itu karena menurut sebagian masyarakat apakah hukum itu relevan dengan keadaan sekarang di masa pandemi seperti ini yang kita bukan hanya butuh hukum untuk diatur tapi kita juga butuh misalnya pemberdayaan ekonomi dan penguatan kata terima kasih terima kasih mbak dari mas Irfan sendiri gimana masih ada yang mau ditanyain atau sudah cukup jelas penjelasan yang tadi disampaikan maaf maaf untuk teman-teman yang masih unmute boleh di-mute dulu mikrofonnya mbak nurul ya mbak ada yang nanya ternyata di room chat dari junior junior abusa izin bertanya faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan money laundering di Indonesia kayaknya tadi sudah disebutkan mbak ya tapi boleh disampaikan lagi mbak silahkan mbak ya intinya money laundering itu terjadi di seluruh dunia baik negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia maupun negara yang sudah maju sekalipun ya Eropa Amerika Serikat itu juga masih ada tindak pidana penjusian uang kenapa terjadi tindak pidana penjusian uang ya karena ada tindak kejahatan yang menghasilkan uang yang cukup besar dan untuk menghindari supaya dia dihukum karena telah terbukti melakukan kejahatan dia perlu menyamarkan uangnya gitu loh seakan-akan dia tidak melakukan kejahatan dan seakan-akan kekayaan yang dimikmatinya kekayaan yang dimerikinya adalah hasil dari sebuah usaha yang halal jadi memang filosofinya seperti itu jadi bukan hanya di Indonesia lalu kenapa di Indonesia mungkin banyak pertanyaannya masih marak terjadi tindak pidana penjusian uang salah satu faktornya adalah kita masih memiliki hukum yang kurang tiga masih ada beberapa yang itu seperti lubang-lubang masih bolong-bolong aturannya di Indonesia kedua juga penegangan hukumnya masih belum maksimal juga gitu misalkan ada tidak pidana korupsi yang terangkat gitu ya KPK memang sebagian sudah merujuk kepada PPT tapi lebih banyak TPPU-nya tidak diproses gitu hanya korupsinya saja jadi ya masih banyak faktor yang harus kita benahi bersama baik Mbak oke karena memang waktunya yang sudah atau masih ada yang bertanya atau tidak tidak ada ya oke deh karena memang sudah sore juga mungkin langsung closing statement aja kali ya Mbak ya oke jadi memang di dunia yang sekarang serba digital apalagi kita anak-anak generasi millennial generasi Z itu tidak bisa terpisahkan dengan dunia online sehingga transaksi online e-commerce e-commerce itu memang meningkat apalagi di masa pandemi ketika kita tidak bisa punya mobilitas tinggi harus keluar ke toko untuk berbelanja nah itu lebih banyak orang yang menggunakan e-commerce nah tingkat kenaikan penggunaan e-commerce ini ternyata juga dibarengi dengan tingkat risiko dari penjajat uang kita mungkin masyarakat tidak merasa secara langsung menjadi bagian dari tindak-tindak pencucian uang tapi ternyata ada kemungkinan-kemungkinan kita menjadi bagian yang terlibat dalam tindak-tindak pencucian uang seperti tadi misalnya kalau kita menjadi money mule kita menjadi gatekeeper gitu ya tanpa kita ketahui tanpa kita sadari dan sesungguhnya itu kita sudah menjadi bagian dari penampilan pencucian uang makanya sekarang sudah tahu bagaimana kita harus juga bersama-sama dan sesungguhnya juga ada di Bogor kebetulan saya juga mahasiswa di Bogor disini juga ada mas Abdul Rozak juga tadi ada mas Alfatih Alfatir ya dan Bang Artin Bang Artin juga dari saya desain hukum Universitas Nahjadul Ulama Indonesia untuk teman-teman yang mau lebih tahu lagi bisa cek Instagramnya di Instagram UNO Indonesia dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ada unek-unek bisa langsung aja diskusi nanti di luar webinar ini langsung hubungi Mbak Artini atau saya nanti saya hubungkan dengan Mbak Artini terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar seluruh tim NU Online tim UNUSIA dan juga tentu Mbak Artini yang sudah mau menyempatkan dan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan di FBNU Online ya ini sedang live di Facebook ternyata Mbak kita live di Facebook terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mungkin cukup sampai di sini saya akan tutup saya selama moderator pada siang hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya semoga apa-apa yang tadi kita sudah dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua ilmunya bisa kita manfaatkan dan kita bisa ketemu lagi di lain waktu saya Nuris Kofifah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Jangan lupa ya selamat menikmati